Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Hasil respet GP Qatar 2023 Fabio Di Giannantunio menang di susul Francesco Baniaya Hurgi Martin di posisi ke-10 Hasil respet GP Qatar 2023 akan dibahas disini Balapan yang berlangsung di sirkut Lousel Qatar pada Senin 20 November 2023 Dini hari WIB dimenangkan oleh Fabio Di Giannantunio dari Grisini Ducati Francesco Baniaya dari Ducati Lenovo memimpin pada hampir seluruh balapan Namun harus puas finish kedua Brad Binder dari KTM Ducati melengkapi tiga besar pada lap-lap awal Pada jalannya balapan Jorge Martin mengawali balapan dengan buruk hingga tertahan di peringkat ke-8 Sebaliknya Francesco Baniaya justru memulai balapan dengan baik untuk merebut posisi terdepan dari Luca Marini Setelah satu lap Peko Baniaya sudah mulai meninggalkan para pembalap di belakangnya Sang juara dunia 2022 unggul 0,4 detik dari Luca Marini pada lap kedua Pada lap ketiga Jorge Martin naik ke tempat ketujuh setelah rekan steamnya Zoan Zarko melebar Namun dia masih tertinggal 2,3 detik dari Peko Baniaya yang memimpin balapan dengan apik Jorge Martin dari tim Prima Prama Racing kemudian memburu Mark Marquez dari Repsol Honda Tak butuh waktu lama Martin sukses membalap Marquez di lap ke-5 untuk merebut peringkat ke-6 Masih di lap ke-5 Luca Marini dibalap secara beruntun oleh duo Grizini Fabio Di Gianna Antonio dan Alec Marquez Brad Binder menyusul untuk membalap Luca Marini dan kemudian menikung Mark Marquez pada lap ke-6 Fabio Di Gianna Antonio memburu Peko Baniaya dan semakin menipiskan jarak pada lap ke-9 Pada titik ini Fabio Di Gianna Antonio sukses mendekat hingga kurang 0,2 detik dari Peko Baniaya Maverick Vinales sukses melewati Mark Marquez dan melakukan hal yang sama kepada Jorge Martin pada lap ke-11 Tak lama kemudian giliran Marquez yang melewati Martin Jorge Martin sempat melewati Mark Marquez dari Repsol Honda untuk kembali ke peringkat ke-7 Namun dia kembali berada di urutan ke-8 setelah dibalap oleh Fabio Quartararo Pada lap ke-13 giliran Jack Miller yang melewati Jorge Martin Martin atau julukan Martin berada di peringkat ke-9 pada titik ini Di depan Francisco Baniaya masih menjadi pemimpin balapan meski terus ditempel di Gianna Antonio Keduanya menjauh dengan jarak 2,5 detik dari pembalap urutan ke-3 yaitu Brad Binder dari KTM Fabio Di Gianna Antonio mencoba melakukan beberapa manuver pada lap ke-17 Namun Peko Baniaya sukses mempertahankan posisinya hingga lap ke-18 Sementara itu rekan tim Peko Baniaya ini yang pasti yang nyinyi Membalap Jorge Martin untuk peringkat ke-9 Martina Torquini berada di urutan ke-10 Fabio Di Gianna Antonio dari Grisini Racing akhirnya mengambil alih pemimpin balapan dari Francisco Baniaya pada lap ke-19 Peko Baniaya kemudian melebar pada tinggungan pertama di lap ke-20 yang menyebabkan dirinya hampir kehilangan tempat ke-2 Beruntung keunggulannya dari pembalap peringkat ke-3 Luka Marini sudah terlalu jauh Fabio Di Gianna Antonio sukses mempertahankan posisinya hingga finish dengan Peko Baniaya finish di tempat di belakangnya Jorge Martin hanya mampu finish ke-10 Berikut ini adalah hasil race untuk GB Qatar 2023 Satu Fabio Di Gianna Antonio dari Italia Dengan menggunakan motor dari Ducati dari tim Grisini Racing Dua Francesco Baniaya dari Italia dari Ducati Lenovo team dengan motor GB23 Tiga ada Luka Marini Pembalap dari Italia dari Munif 46 Racing Ducati menggunakan motor GB22 Empat Maverick Vinales dari Spanyol Dari tim Aprilia Factory Racing dengan motor RS GB23 Lima Bradbinder dari Red Bull KTM dengan motor RC16 Enam Alec Marquez dari Spanyol Dari tim Grisini Ducati dengan GB22 Tujuh Fabio Quartararo dari Perancis Dari Monster Energi Yamaha dengan menggunakan motor Yamaha WZRM1 Delapan ada Enia Bastian ini dari Italia Menggunakan motor Ducati Dari tim Ducati Lenovo dengan GP23 Sembilan Jack Miller dari Australia Dari Red Bull KTM Menggunakan motor RC16 Sebelum ada Jorge Martin dari Spanyol Dari tim Prima Prama Racing Ducati dengan motor GP23 Ducati Sebelah Smart Marquez dari Spanyol Dari tim Repsol Honda dengan menggunakan motor RC213 V Dua belas ada Zoan Zarco dari Perancis Dari tim Prima Prama Racing Ducati dengan menggunakan motor GP23 Diga belas Marco Betseki dari Italia Dari tim Munif 46 Ducati dengan menggunakan motor GP22 Ducati Empat belas ada Zoan Mir dari Spanyol Dari tim Repsol Honda dengan motor RC213 V Lima belas Augusto Fernandez dari Spanyol Dari tim Teh Tri Gas Gas menggunakan motor RC16 Dari belas Dari belas Dari belas Franco Morpidelli dari Italia Dari tim Monster Energia Mahal dengan menggunakan motor YZRM1 Tujuh belas Raul Fernandez dari Spanyol Dari tim RNF Aprilia RGB22 Dari belas Paul Espargaro dari Spanyol Dari tim Teh Tri Gas Gas RC16 Dari belas Taka Kina Kagami dari Jepang Dari tim Alciar Honda dengan motor RC213 V Sedangkan pembawa yang gagal finish adalah Iker Lechuna dari Spanyol Dari Alciar Honda dengan motor RC213 V Alec Espargaro dari Spanyol Dari Aprilia Factory RS GP23 Itulah tadi hasil lengkap race MotoGP Qatar 2023 Dimana Raider Grace di Racing Fabio Dijian Antonio Berhasil memenangkan balapan MotoGP Qatar 2023 Di sirkut Lousel pada hari Senin 20 November 2023 Dengan menempuh total waktu 4-1 4-3-6-5-4 Pembalap kelahiran Roma Italia-Brusia 25 tahun itu Diikuti oleh Francesco Bagniai dari Ducati Lenovo Di posisi kedua dengan selisih waktu plus 2,734 detik Dan Raider Muni 4-6 Racing Team Luca Maring Di posisi ketiga dengan lebih lambat plus 4,408 detik Dari pemenang balapan hari ini Sementara itu di posisi keempat dan kelima Masing-masing di Uni Raider Aprilia Racing Maverick Vinales Dan Raider Red Bull KTM Racing Brad Binder dengan gap plus 4,488 detik Dan plus 7,246 detik Oleh karena itu Pemenang kali ini adalah Fabio Dijian Antonio Yang meng-overtake Pico Bagniai Untuk menentukan finish terdepan di MotoGP Qatar 2023 Sedangkan Jorge Martin tampak frustasi Karena ia finish di posisi 10 Dan tertinggal di kelas main dari Pico Bagniai Dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!